Intro Hai, berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu energi dalam kehidupan kita. Dari definisi energi, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi berasal dari bahasa Yunani, energio, artinya kegiatan atau aktivitas. Nah, dalam satuan SI atau satuan internasional, energi itu dinyatakan dalam Joule. Di Joule adalah satuan energi. Bisa Joule bisa dilambangkan dengan jurut J besar. Dimana 1 kalori sama dengan 4,18 Joule, dan 1 Joule-nya sama dengan 0,24 kalori. Untuk bentuk-bentuk energi tersendiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada energi kimia, energi yang dihasilkan dari proses kimia, energi kinetik, energi yang ada karena gerak suatu benda. Kemudian energi listrik, dari listrik, energi kalor atau energi panas. Kemudian energi cahaya, dari cahaya, energi otot, dari otot, energi bumi, dari benda-benda yang menghasilkan bumi, energi nuklir, energi biogas, dan juga energi potensial. Energi potensial ini dimiliki benda karena kedudukannya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut. Nah, dalam energi, ada perubahan bentuk-bentuk energi. Ada yang berubah dari energi kimia, kemudian jadi energi listrik, kemudian jadi energi cahaya, dan kemudian energi kalor. Nah, berikut merupakan contoh-contoh perubahan bentuk energi. Misalnya, energi listrik pada saat kita menyetrika, ada perubahan energi listrik, kemudian menjadi energi kalor. Ketika kita menyetrika, ada aliran listrik ke setrikanya, kemudian setrikanya menghasilkan kalor, atau menghasilkan panas, dan bisa kita gunakan untuk menyetrika baju. Kemudian, energi listrik untuk menyetrika, ada perubahan energi dari energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya, dan akhirnya lampu lama-lama akan panas, sehingga dia menghasilkan energi kalor. Kemudian, energi listrik untuk menghidupkan radio. Radio, ada energi listrik, kemudian akan menghasilkan dini. Energi listrik untuk menghidupkan kipas angin. Jadi, perubahan bentuk dari energi listrik ke energi kinetik. Kinetik ini adalah energi gerak. Jadi, kipas anginnya akan bergerak dengan mewasilkan angin. Kita masuk ke energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Nah, di mana energi kinetik dan energi potensial ini termasuk ke dalam energi mekanik. Kita masuk dulu ke energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda yang bergerak. Jadi, semakin benda tersebut bergerak dengan cepat, maka energi kinetik yang dimiliki oleh benda tersebut adalah besar. Di mana kita punya rumus energi kinetik adalah EK, energi kinetik sama dengan setengah M kali T kuadrat. Di mana EK energi kinetik benar dengan satuan J atau J, M adalah masa benda dengan satuannya kilogram, dan T adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Lanjut ke energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena letak atau kedudukannya. Jadi, semakin dia tinggi kedudukan benda tersebut dari atas tanah, maka energi potensialnya akan semakin tinggi pula. Di mana kita punya rumus energi potensial, yaitu EP sama dengan M kali G kali H. Di mana EP itu adalah energi potensial, jadi jika energi potensialnya pasti J, M itu adalah masa benar, potensialnya kilogram, G itu adalah persepatan gravitasi, potensialnya meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda tersebut dengan potensial meter. Rumus kecepatan benda saat menyentuh tanah, kita rumuskan sebagai P sama dengan akar 2 kali G kali H. Di mana P adalah kecepatan, G itu adalah sama dengan di sini, yaitu gravitasi, dan H adalah tinggi dengan tatuan yang sama, yaitu meter. Kemudian ada contoh soal, untuk menghitung besarnya energi kinetik dan energi potensial suatu benda. Seorang atlet mempat indah melakukan suatu loncatan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika masa tubuh atlet tersebut adalah 50 kilogram, berapa besar energi kinetik atlet tersebut? Berapa besar energi potensial atlet saat berada pada ketinggian 3 meter? dengan diketahui persipatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi pada soal ini terdapat dua pertanyaan, ada disuruh mencari besarnya energi kinetik dan besarnya energi potensial. Pada atlet, pada ketinggian 3 meter. Kita langsung saja. Jawab, untuk yang pertama, besarnya energi kinetik. EK sama dengan rumusnya setengah M kali C kuadrat. Sama dengan setengah. M-nya berapa? Kita lihat masa tubuh atlet berarti 50. Jadi kita masukkan 50 dikali. V kuadrat. P-nya kecepatannya berapa? 2. 2 meter per sekon. 2 ya. P-nya 2. Dikuadratkan. Jadi dikali setengah kali 50 itu 25. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4. 25 dikali 4 sama dengan 100 Joule. Jadi besar energi kinetiknya adalah 100 Joule. Kemudian berapa besar energi potensial atlet tersebut? Jawab. EP sama dengan rumusnya M kali G kali H sama dengan M-nya masanya 50. Kemudian gravitasinya dikali gravitasinya adalah 10. 10 dikali H-nya pada ketinggian 3 meter. Berarti hanya 3. Dikalikan 50 kali 10 itu adalah 5 ratus dikali 3 1.500 Joule. Jadi besar energi potensial pada atlet tersebut dengan ketinggian 3 meter adalah 1.500 Joule. Kemudian masuk ke sumber-sumber energi sumber energi yang tidak dapat diperbaharui misalnya BBM bahan bakar muak batu barah dan alam dan sumber energi yang dapat diperbaharui energi angin air matahari dan pasang surat air laut kemudian hukum kekekalan energi hukum kekekalan energi berarti energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan hanya berpindah dari energi satu ke energi yang lain hanya berpindah bentuk ya misalnya energi mekanik energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial jadi energi kinetik dan energi potensial jika ditambahkan sama dengan energi mekanik karena disini energi semua satuannya adalah J J semua transformasi energi pada makhluk hidup nah makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh dimana metabolisme itu berarti perubahan metabolisme dibedakan menjadi dua ada anabolisme dimana anabolisme adalah proses penyusinan molekul kompleks berarti pembentukan molekul kompleks dari materi atau molekul yang lebih sederhana jadi dia dari yang sederhana dibentuk atau dirakit menjadi yang lebih kompleks selanjutnya berbeda dengan bagian D yaitu katabolisme katabolisme adalah proses pembongkaran molekul yang relatif besar menjadi lebih kecil berarti kebalikannya jika anabolisme ini adalah penyusman perakitan dari yang sederhana ke kompleks katabolisme kebalikannya yaitu pembongkaran atau dari molekul yang kompleks dipecah-pecah menjadi molekul yang lebih sederhana contohnya adalah pada pencernaan makanan dan juga respirasi kita masuk ke yang pertama anabolisme dengan contoh fotosintesis anabolisme ini adalah pembentukan waktu sekolah SD mungkin sudah dijelaskan bahwa fotosintesis adalah pemasakan makanan atau pembuatan makanan nah itu tidak salah hanya kita sekarang menambahkan untuk fotosintesis itu merupakan pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya mata ari jadi kalau dari gambar ini yang berfotosintesis kan tumbuhan tumbuhan memiliki pada daunnya memiliki klorofil klorofil pada siang hari terkenal cahaya matahari kemudian di udara ada carbon dioksida kemudian di tanah ada air atau persediaan air yang cukup maka tumbuhan itu akan memasak makanannya sendiri atau membuat makanannya sendiri dengan proses yang dinamakan fotosintesis fotosintesis pembentukan glukosa benar glukosa ini adalah zat makanan dari mana membentuk dari karbon dioksida dan air karbon dioksida dan juga air dengan bantuan cahaya mata ari dan juga klorofil yang terdapat pada daun klorofil adalah zat hijau daun dimana reaksi dari fotosintesis itu pada tumbuhan seperti ini ada H2O ditambah dengan CO2 H2O ini adalah air ditambah dengan karbon dioksida dengan bantuan cahaya dan klorofil pada daun akan menghasilkan glukosa C6 H12 O6 dan juga oksigen ya O2 tadi kembali kita ke definisi anabolisme yaitu pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana nah pembentukan molekul kompleks jadi yang di kanan tanda panah ini adalah molekul yang kompleks C6 H12 O6 dalam jok glukosa sedangkan molekul sederhananya ini H2 O CO2 ini Hnya 52 C nya 1 dan O sisanya akan menjadi Hnya jadi 12 C 6 O 6 itu adalah molekul yang kompleks kemudian hasil fotosintesis ini menghasilkan molekul kompleks berupa glukosa yang ditimbulkan sebagai bahan makanan tumbuhan itu sendiri dan juga akan dilepaskan O2 yaitu oksigen sehingga kalau kalian berada di bawah pohon pada siang hari terasa sejuk karena pohon tersebut melakukan fotosintesis yang menghasilkan oksigen yang kita nikmati selanjutnya katabolisme nah katabolisme ini contohnya ada respirasi respirasi itu adalah pernafasan yang kita prosesnya juga meliputi dari awal proses pencernaan makanan ya dalam pencerna makanan maksud hidup tidak bisa mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat dimanfaatkan oleh hidup pada saat kita makan nasi menghasilkan molekul organik molekul tersebut kemudian dipecah menjadi molekul molekul yang sederhana selanjutnya diserap oleh tubuh masuk ke dalam darah molekul molekul sederhana ini molekul sederhana ini diedarkanlah ke sel-sel tubuh itu menjadi nutrisi untuk sel-sel tubuh kita nah di dalam sel-sel tubuh kita itu tidak berhenti sampai sana tapi ada proses yang namanya katabolisme dimana ikatan kimia dari nutrien atau nutrisi yang tadi ada di dalam sel-sel tubuh itu akan diubah menjadi energi kimia energi kimia untuk disimpan dalam bentuk ATP ATP ini adalah adenosine triposfat adenosine triposfat gila yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh makhluk hidup menjadi energi nah disini kita masuk sedikit ke jajat makanan jajat makanan kita yang paling penting itu ada tiga memiliki kandungan karbohidrat protein dan juga lemak yang karbohidrat sumber tenaga misalnya ada nasi kentang dan ubi-ubian untuk protein makanan yang mengandung protein itu sangat penting untuk membantu pertumbuhan otak dan juga tubuh contohnya berasa makanan yang berasal dari ikan daging telur untuk makanan yang kaya akan lemak diubah menjadi glukosa saat tubuh membutuhkan energi misalnya pada kacang-kacangan yaitu ada lemak nabasi kalau pada daging ada lemak wangi kemudian pada keju lemak wangi dan juga daging nah makanan yang mengandung lemak juga diperlukan oleh tubuh kenapa karena pada saat tubuh lahan misalnya kalian habis berlari dengan lemak persediaan energi kalian akan kurang sehingga diperlukan adanya lemak yang akan diubah menjadi glukosa dan glukosa itu dapat dirubah menjadi energi sehingga kita tidak lemak ketika habis beraktifitas yang berat respirasi kelas pencernaan makanan kita masuk ke respirasi apa sih respirasi respirasi merupakan proses pengurayan bahan makanan yang menghasilkan energi mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat digunakan secara langsung respirasi ini termasuk bagian atau proses dari katabolisme kalau tadi anabolisme adalah pembentukan molekul kompleks sekarang respirasi adalah pengurayan molekul kompleks menjadi yang lebih sederhana dimana reaksi dalam respirasi ini adalah C6 H12 O6 ditambah O2 jadi molekul kompleks ditecah menjadi CO2 plus H2O dan juga energi sehingga ketika kita respirasi ketika kita bernafas kita akan memecah molekul molekul kompleks atau dalam kata lain jagat makanan yang ada di dalam hidup menjadi molekul yang lebih sederhana dan juga energi nah molekul yang sederhana berupa CO2 sehingga pernafasan kita menghasilkan CO2 dan juga H2O ini air sehingga kalau kalian bernapas didekatkan doang kata merendun ketika kalian mengeluarkan nafas itu bukti bahwa pernafasan kalian menghasilkan air kemudian juga dihasilkan energi yang kita gunakan untuk beraktifitas energi yang dihasilkan dari proses respirasi digunakan untuk aktivitas waktu hidup misalnya bergerak berbicara berjalan berpikir semua memerlukan energi yang kita peroleh dari proses respirasi sel-sel tubuh kita atau pernafasan sel-sel tubuh kita untuk pernafasan organ pernafasan kita ada organ paru-paru di hidup masuk ke dalam laring kemudian trachea bruntus bronchulus masuk sampai gelembung-gelembung yang paling kecil ini yang disebut dengan alfeolus alfeolus disini tempat pertukaran udara pertukaran udara sehingga kita bisa melakukan respirasi dan juga memperoleh energi itulah tadi penjelasan mengenai babima energi dalam kehidupan kita semoga material yang saya sampaikan bermanfaat jangan bisa di like di komen dan di subscribe semoga bermanfaat terima kasih sub indo by broth3rmax